Kau beli di mana? Di Sukaramaya apa di Olimpia? Sekarang saya jawab pertanyaan Kemarin pernah ngisi acara di Mandala Ustadz kemarin ngisi acara di Mandala Minta doa agar dapat keturunan Pak Ustadz Kalau surat ini dibacakan pada perkara yang sulit Sulit nikah, sulit anak, sulit rezeki Maka Allah memudahkan Baca surat Yasin Begitu dalam Taksir Ibn Kathir Ibu, bapak yang menikah Belum punya anak Baca surat Yasin Yasin Wal-Quranil Hakim Inna kala minal mursalim Selesai itu baru baca Ya Allah Berkat bacaan surat Yasin ini mudahkanlah Tapi ada pula anak muda ini datang ke saya Udah 40 tahun saya belum punya anak Kenapa begitu? Belum nikah Nikah lah Baca surat Yasin juga Dulu waktu Ustadz pernah mengisi ceramah di Mandala Saya minta doa agar dapat keturunan Ya kita doakan Alhamdulillah Pak Ustadz Setelah itu istri saya positif Alhamdulillah Kita yang takut positif itu kalau razihan narkoba Kalau positif amil Kalau udah nikah Alhamdulillah Belum nikah Na'uzbillah Sekali lagi mohon doanya Pak Ustadz Minta doa sekali lagi Agar saya dapat keturunan yang soleh dan soleha Baca surat Ali Imran Ayat 35, 36, 37 Mau tidur malam? Sama habis subuh Surat Ali Imran 35, 36, 37 Ayat itu bercerita tentang perempuan soleha Namanya Hannah Lakinya soleh Namanya Imran Imran sama Hannah Lama tak punya anak Mereka bernazar akhirnya punya anak Lahirlah anak perempuan namanya Maryam Maryam punya anak laki-laki namanya Isa Allah jaga keturunannya Ini bagus Bapak-bapak kasih ingat istrinya Yang baca surat Ali Imran 35, 36, 37 Abang ajalah Kalau gitu akulah hamil Kau baca sekarang Kalau tidak kuncah di satu lagi Wah apa ini pantang ini pancing Nampak betul keinginan terpendam Insya Allah kalau anak saya laki-laki Akan saya beri nama Muhammad Bahawi Ulamah besar Imam Nawawi Ada mengutip pendapat Imam Al-Bahawi Dalam kitab Majmuk syarah muhazab Dalam masalah bayar fidyah solat Fidyah solat itu Itu pendapat Imam Al-Bahawi Yang dikutip pendapatnya oleh Imam Al-Nawawi Dalam kitab Al-Majmuk syarah muhazab Bagus sekali Kalau perempuan mohon kasih nama Apa Ustaz? Nuairah Nuairah artinya secercah cahaya Masya Allah Kau tiba-tiba Ustaz kasih itu Tak tahu pas tengok lampu Nuairah Nanti manggil dengan Nuairah secercah cahaya Tambah-tambah kasih lain Boleh tak apa-apa Ustaz Apa yang membedakan seorang makmum Dengan seorang Imam Imam di muka Imam di belakang Ustaz ini macam jawaban anak TK Imam itu penanggung jawab Bacaan se-imam menjadi bacaan makmum Maka bacaan imam mesti sempurna Syarat menjadi imam Empat belas Buka dalam kitab Al-Fiql-Islami Wa adilatuh Syihwabaz Menurut mazhab syafi Yang pertama Wali Jadi kalau berkumpul orang Di kota Medan ini Siapa yang paling layak menjadi imam Wali kota Kalau wali kotanya tak sanggup menjadi imam Yang tak usah bersuara Imam Zuhur Hazar Dia angkat imam Imam yang kedua namanya Imam Ratib Dia angkatlah imam ratib Kalau di Masjid Al-Aram Itu Syihabul Rahman Sudej Itu diangkat oleh Raja Sebelum Sunat Salman Sebelum lagi Ambulullah Sebelum lagi Fahad Itu imam paling tinggi wali Yang keduanya adalah imam ratib Yang ketiga Ahfazuhum Yang paling banyak hafalan Qur'annya Jadi kalau kumpul Kita ramai-ramai Siapa yang paling layak menjadi imam Oh inilah yang hafiz-hafiz Ini sekarang banyak orang salah nih Maju anak hafiz depan Tanya Udah nikah dia Pak Dia memang belum nikah Tapi hafal Qur'an Bapak udah nikah-nikah beberapa kali Tak apa lapal Jusama Memang belum nikah Tapi Qur'an itu di kepala dia Ini tinggal klik-klik-klik-klik Keluar Puan Bapak klik-klik-klik Keluar utang Saya lihat ada beberapa majid musyallah Tempat imam itu lebih tinggi Beberapa sentimeter Boleh apa tidak Pak Ustaz? Makro hukumnya Kalau tempat imam itu Lebih dari zira' Zira' sehaspa' Sini? Tak ada Sejengkal pun tidak Kalau tempat imam itu Lebih tinggi Dari sehaspa' Makro hukumnya Dalam kitab Al-Fukul Islam Dulu Imam itu dibuat tinggi Kenapa imam itu tinggi? Supaya suara imam sampai ke belakang Karena waktu itu belum ada Mikrofon Maka suara imam tinggi Bismillahirrahmanirrahim Horeh ketemamu Jadi Kalau Saya kira Tak ada di medan ini Tempat imam lebih dari Sahasatat Kecuali Idul At'ad Fitri Tapi kalau yang imam-imam Ratif di masjid Tak sampai Kalau sekedar dibangunnya Segini tak apa-apa Soalnya nampak imam Karena ada juga makmum Untuk yang menengok Mana imamnya Mana imamnya Tak mancing-mancing aja Kita lanjutkan Ustaz saya tinggal di masjid Sudah lebih 6 tahun Sejak 2012 Saya melanjutkan S2 Alhamdulillah sudah lulus Tapi pembayaran Belum ada uang Kalau Ada orang dermawan Yang ingin membantu Alhamdulillah Saya mau bersyukur Kirimkan ke nomor Kosong Ini boleh untuk dibacakan Atau rahsia Orang yang menuntut ilmu Maka dia Sampai dia pulang ke rumah Jadi bapak ibu yang menolong Orang berjihad Siapa yang menolong orang jihad Sama dengan pergihan Makanya Usman bin Affan Dia tak ikut perang Badar Usman bin Affan Tak ikut perang Badar Tapi namanya tercatat Kenapa? Karena dia Membelikan kuda Membelikan tombak Membelikan anak panah Jadi yang punya kelebihan rezeki Santu ini anak yatim Makin tinggi Strata pendidikan S1 LC S2 MA S3 Ini berikan Duit-duit banyak disimpan Itu apa? Bapak Simpan banyak Simpan 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 Pulit kedekut Bakil Simpan Mati Habis nyampe ibu Nikah dia sama bronis Untuk apa simpan duit? Tak ada orang mati Bawa duit Simpan Ibu pun gitu juga Pulit Pulit Simpan 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 Mati Dia ambil bapak Kawin sama anak gadis Ada duit keluar kan? Kasih Ini nomor Ada nomor Bronis 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 Semoga Tuhan Guru diberikan keberkahan Amin Dabar Amin Bolehkah kita menjamak sholat ketika melakukan operasi? Syarat Jama Kosor 89 km Dari Pekan Baru Ke Medan 600 km Pekan Baru Ke Medan 600 km Kalau tak percaya Ukur sendiri Itu maka saya jama' kosor tadi Asar 2 raka'an Tapi boleh jama' Tidak pakai kosor Hadis riwayat Abdullah bin Abbas Hajat sangat tinggi Bapak Dokter Spesialis Operasi jam 11 Selesai jam 5 Jam 11 tadi operasi selesai jam 5 Zuhurnya kemana? Jama' Takhir Tidak pakai kosor Zuhur 4 raka'an Asar 4 raka'an Yang mengoperasi Tak bisa digantikan dokter lain Memang dia aja sendiri Banyak kabel-kabel dalam Kalau salah potong Kalau sampai digantikan dokter lain Bingung dia Salah sambung pula koslet Yang mengoperasi Bagaimana dengan yang dioperasi Begitu juga Operasi tulang belakang Operasi kulit Jam berapa mulai operasinya? Jam 6 sore Sementara di Medan Maghrib jam 6.30 Selesai operasi Jam 10 malam Kemana maghribnya? Maghribnya tarik jam 8 terakhir Maghribnya 3 raka'an Insya'nya 4 raka'an Tapi jangan mempermudah-mudah Ini banyak Ini operasi tingkat tinggi Ini nikah pun Main jama' juga Nikah Tak sholat zuhur Tuh duduk di pelamin Kok tak sholat zuhur? Sayang make up luntur Tak ada ruksa Tetap sholat zuhur Tetap sholat Di setel Jam 12.30 Duduk di pelaminan Stop jam 5 Supaya zuhurnya tetap sholat Pada waktunya Dan asarnya tetap Tapi kalau operasi ini Memanglah Operasi ini lama Baik yang mengoperasi Maupun yang dioperasi Kenapa? Barurat tingkat tinggi Kita doakan anak-anak kita Jadi dokter Insya'Allah Kenapa begitu? Dokter ini duitnya banyak Kerjanya tak berat Buka-bukaan mulut orang 5 juta Bagaimana cara menyikapi suami Yang meninggalkan istri Dan berniat Untuk tidak memberi nafkah Hei laki-laki Kalian punya kewajiban 5 Kasih binimu Makan Pakaian Tempat tinggal Pendidikan Perhatian Makan Sudah Pakaian Sudah Banyak sekarang laki-laki Tak ngasih bini pakaian Itu yang di mal-mol itu Ada yang kuya Ada yang tak berjai Ada yang resleting Belum berpasang Ustaz nengok Tengok Tak sengaja Saya tak ada Nengok Lepas nengok-nengok Lip itu nampak sikit Pertama kasih dia makan Yang kedua kasih dia pakaian Ketiga kasih dia tempat tinggal Yang layak Sesuai dengan kemampuan Yang keempat kasih dia pendidikan Kalian yang mendidik dia Kalau tak sanggup mendidik dia Suruh dia dengar pengajian Perhatian Sanjungan Perempuan suka disanjung-sanjung Macam mana abang tengok Baju yang ku beli kemarin Belum pernah abang Menengok baju macam itu Dah lalu serak-serak Sampang limun Kalau tidak kau berikan ini Maka perempuan ini punya wali Jangan bodoh-bodoh Anak-anak gadis kita Anak gadis ibu Punya wali Enam Ayah Atuk Abang Adik Pakcik Abang Ayah Adik Ayah Maka laki-laki yang tak menunaikan Lima kewajibannya tadi Wali tadi memanggil Bukan enam-namnya Salah satu Jangan enam-namnya Pucat mati dia Salah satu saja Ayah Abang Adik Pakcik Aku sebagai wali Sini kau Sini Kalau kebetulan bapak tentara Polisinya Cabut pistol Letakkan situ Kenapa kau kasih dia makan Kenapa kau kasih dia nafkah Apa ini Perempuan yang dibodoh-bodohi Ini tak dikasih nafkah Dia Tak dikasih belanja Dia Muka biru Ditumbuk merah Dia Kenapa kau tak melawan Sorga di bawah Tampak kaki laki Modoh Kalian perempuan punya wali Perempuan punya wali Bukan perempuan itu yang ngomong Ini banyak sekarang perempuan ngomong langsung sama suami Bukan begitu Ada walinya Ini yang mempertanyakan Nah Jadi kalau mengerti Betul kata Nabi Para wali Para ayah Para abang Para kakek Para datuk Para pakcik Para paman Kalau datang orang meminang Anak gadismu Meminang adikmu Meminang cucu Pandanglah dua Din Agamanya baik Akhlaknya baik Baik agamanya Baik akhlaknya Nikahkan dia Jangan kau tengok mobilnya Ini kalau datang naik Grab Oh datang naik Mercedes Benz Oh inilah dia Lupanya rental Pak Ustaz Pak Ustaz Bagaimana cara Husnul zon Terhadap takdir Allah Terkadang yang namanya manusia ini Asa'an takerahu syai'an Boleh jadi kau benci pada sesuatu Wa yaja'alallahu fihi khairan kafira Kau benci Di balik benci itu Ada kebaikan yang luar biasa Ikut latihan paski braka Sudah hampir mau Tiba-tiba batal Sakit hati Benci Kenapa nasib begini Rupanya skenario Allah Indah Dipanggil sama Pak Kapolres Diuruskan ke Jakarta Terbang ke Jakarta Takdir Rencana Allah jauh lebih indah Daripada yang kita rencanakan Tapi jangan gara-gara ini Besok tidur Hidup jam 8 tarik selimut Kau tak pergi kerja Rencana Allah jauh lebih indah Usaha Doa Tawakal Niat baik Cakap baik Buat baik Datang baik Berarti dari Allah Datang tak baik Sabar Allah sedang menguji Oleh sebab itu maka Kita hanya berusaha Allah yang menetapkan final Akhirnya Jangan pernah berhenti berusaha Jangan pernah su'uzon Pada Allah SWT Kalau sudah terjadi Tak sesuai dengan keinginan Qaddar Allah Kalau sudah terjadi Tak sesuai dengan kehendak Apa yang keluar dari mulut kita Qaddar Allah Ucapkan Qaddar Allah Sudah takdir Allah Qaddar Allah Karena kalau bekalau-kalau Dibeli tanah Dua hektare Ditanam sawit Ditunggu pupuk Memupuk Membersihkan dua tahun Begitu panen Datang orang lain Ngambil Ini sawit saya Ini tanahnya Ini surat dari BPN Apa tak gila Tiap malam Tiap pagi Kenapa Nantam sawit Kenapa Nantam sawit Kenapa Sudah selesai Game is over Jangan lemah Karena sekali kau berkata Kalau Akan disusul Kalau 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 Itulah orang Kena insomnia Tak tidur-tidur Pergi ke Sikiater Pak Sikiater Ya Aku sudah tak tidur Berapa lama Sudah dua malam Tak tidur Kata Sikiater Aku dua bulan Tidur Parah Aku Siapa yang Tak punya masalah Hidup ini Oleh sebab itu Kita Berbaik Sangka Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Selama Sudah Dilaksanakan Tiga Ikhtiar Usaha Doa Tawakkal Fa'idha azamta Kalau kau sudah azam Fatawakkal Allah Inna Allah Hayuhibbul Mutawakilin Allah suka Pada orang Yang Bertawakkal Semua Buah-buahan Yang ada Di medan Di berastagi Di Prantoprapat Semua Buah-buahan Yang ada Di dunia ini Itu sudah tertulis Di buah itu Abdul Foman Semua Ikan-ikan Yang ada Di belawan Yang ada Di medan Yang ada Di pancur batu Sudah tertulis Di ikan itu Abdul Foman Tidak akan mungkin Ikan itu dimakan Orang lain Ikan Mahal Ikan Hewan Sudah tertulis Tak akan mungkin Makan Abdul Foman Tak sanggup Membeli ikan itu Karena sukilonya Sampai 200 ribu Malah kita sanggup Soalnya 200 ribu Ikan mahal Itu kalau dimakan Tamu Menetes air mata Kita Bagi mahal Tapi karena sudah tertulis Punya Abdul Foman Kalau rezeki Takkan kemana Dituliskan Allah SWT Siapa membelikan itu Mini gubernur Belanja pagi-pagi Orang kaya Belanja kan Nunjuknya Kelingkingan Berapa Nah Masak Selesai ini masak Tentu makan Pakai meja Yang bisa berputar Kalau bukumpur Di situ Kapolda Dan rem Gubernur Siapa yang Ustadz Siapa yang makan duluan Ustadz lah Mana mungkin Orang itu makan duluan Silahkan Ustadz Saya enggak awal Duluan Sudah ada nama Tapi ceritanya Jangan membuat kita Pasif tak bekerja Ya gara-gara Ini besok Bapak tak ada Yang masuk kantor Bang 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 Kerja Sudah tertulis nama Aku di ikan Ibu jangan marah Kalau ada laki besok Begitu Ibu diam aja Pas jam 9 Dia bangun Dibukanya Mana sarapan kita Sudah tertulis nama Bang Orang yang pakai akal-akal Dia pakai akal juga Kita membalasnya Tak main ayat Hadis sama dia Ustadz Kalau sudah uduk Terus makan Uduknya batal Atau tidak Apa pula makan Batalkan uduk Kecuali makan Sambil kentut Makan tidak Membatalkan Uduk Beli buku Judulnya Fikih Islam Sulaiman Rashid Saya ulang sekali lagi Fikih Islam Sulaiman Rashid Bahasa Indonesia Sheikh Sulaiman Rashid Orang Lampung Tamat dari Al-Azhar Mesir 1935 10 tahun sebelum Indonesia Merdeka Dia sudah Taman Al-Azhar Mesir Jabatan terakhirnya Rektor Di Lampung YN Lampung Fikih Islam Simple Sederhana Supaya tahu Mana rukun Mana syarat Mana wajib Mana makro Mana membatalkan Setiap rumah Mesti punya buku ini Ini Fikih yang simple Murah Harganya 40 ribu Kalau naik Saya tak tanggung jawab Ustaz Ustaz Apa pahala Sholat Dua hari raya Sholat Idul Fitri Idul Hadar Tak perlu dibalas Sholat Idul Fitri Idul Hadar Tidak perlu disebutkan Dalil-dalilnya Tak perlu dimotivasi Karena yang tak sembah Yang perlu sembah Yang perlu dikasih Motivasi itu Sholat Seandainya Mereka tahu Pahala Sholat Isya Berjamaah Dan Subuh Berjamaah Mereka akan datang Walaupun Merangkak Saking beratnya Sholat Isya Sama Sholat Subuh Dua rakaat Sholat Sholat Subuh Qobliah Subuh Sholat Sunat Sebelum Subuh Lebih baik Daripada Dunia Dan Seisinya Kalau Sholat Qobliah Lebih baik Dari dunia Dan Selagi Sholat Subuh Ada pun Sholat Fitri Idul Abha Maka Nabi Memerintahkan Perempuan Maaf 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 Cakap Yang sedang Haid Perempuan Yang haid Tetap Datang Keluar Rumah Bukan Untuk Sholat Tapi Mendengarkan Hud Sholat Biasa Mendengarkan Hudbah Dengarkan Hudbah Ini Banyak Orang Sholat Begitu Khotip Naik ke Atas Mimbar Allahu 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 Dia mulailah Megang Telekung Kawan Kok beli Di mana Di Suka Ramai Apa Di Olimpia Tidak 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 Terima kasih telah menonton!